Di itu ya? Pemirsa, seperti apa update dari sidang perceraian Atalarik dan Marwah kemarin? Sudah hadir kuasa hukum Marwah di sini. Dan ada satu lagi perempuan yaitu ada Tata Janetta. Siapa yang dia sindir di media sosial? Yang dia bilang katanya zaman sekarang ini. Lebih banyak makan teman daripada makan nasi. Kalau saya emang gak pernah makan nasi emang tapi gak kurus-kurus. Inilah. Rumpi. No, stick, make, no. Oke baiklah pemirsa sebelum kita ngerumpi sama Tata Janetta dan juga Pak Rizam Tajudin. Kita akan lihat dulu apa berita di pojok rumpi. Yang berita di pojok rumpi pertama sih? Tayangan Syahrini. Oh Syahrini udah pulang kampung. Eh kok kalian gak pulang kampung sih? Ya buat yang pulang-pulang kampung ini ada tips secara pulang kampung yang praktis dan mungkin murah. Mungkin. Mungkin kalau dihitung. Kalau dibayar pakai waktu kan biasanya suka macet. Ya kan? Kan waktu adalah uang katanya. Nah kalau ini lebih cepat kayaknya nih. Pulang kampungnya adalah naik helikopter. Coba kita lihat ini endorse gak ya? Coba kita lihat yang berikut ini. Coba kita lihat. Coba kita lihat. Oke berikutnya ini adalah kabar duka dari Syahrul Gunawan. Subuh tadi ya. Ibu da Syahrul Gunawan meninggal dunia. Saya Kak Ros atas nama tim rumpi mengucapkan turut berbelah sungkawa. Semoga arwah almarhumah diterima. Allah subhanahu wa ta'ala. Dan keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan. Ini adalah postingan dari Syahrul Gunawan. Mama singenggal damang ulah. Aduh basa ini ya basa Sunda ya. Al-Fatihah kirim Al-Fatihah untuk mamanya Syahrul. Mudah-mudahan tenang dan bahagia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Oke berikut ini ada artikel lagi dari... Oh artikel dari mana? Oh ini ada artikel dari kasus perceraiannya Atalarik dan Marwah. Kita lihat ada artikel bunyinya adalah tuding selingkuh. Ibu da Sania Marwah tidak pernah menyeleweng. Ada lagi artikel bunyinya adalah bahwa kata mertua Atalarik saya... Gimana-gimana artikel yang satu lagi? Oke kita lihat saja update beritanya berikut ini. 20 Juni 2017 sidang perceraian Atalarik dan Marwah kembali digelar. Pada sidang ketujuh ini beragendakan pembacaan bugatan dan pembuktian dengan menghadirkan saksi dan bukti. Pihak Sania Marwah membawa ibu da, kakak dan tetangganya. Sebelumnya sempat beredar video pengakuan dari supir pribadi Marwah yang bernama Yudi... ...menyatakan bahwa Marwah berubah setelah dekat dengan teman barunya. Ibu da Marwah membantah pernyataan itu meski mengakui bahwa orang dalam video itu... ...adalah supir Marwah yang dipekerjakan oleh Atalarik. Apa hasil dari persidangan ketujuh Atalarik dan Marwah? Benarkah kesaksian dari mantan supir Marwah hanyalah rekayasa... ...dan apa alasan Marwah mengajukan perubahan bugatan? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Memang rekayakan di Rumpi No Secret. Baik, kita sudah ada Pak Rizam, Pak Judin. Di sini ini kuasa hukumnya Marwah ya? Ini kuasa hukumnya emang tim banyak atau ganti-ganti? Satu tim kita. Ada tugas yang lain ini juga ingin ngendi, tugasnya khusus ini. Kalau Pak Rizam tugasnya apa? Khusus pengadilan agama. pengadilan agama emang ada tugas pengadilan agama KPAI ada yang konsep surat mengumpulkan bukti-bukti oh iya bagian penyelidik ini ada romifikasi artikel coba kita tanya ini ke Pak Arisa bagian pengadilan agama artikelnya dari sidang kemarin bunyinya adalah artikelnya adalah jeng jeng mana tuh oh iya, sidang kemarin kan mendatangkan saksi-saksi dan ada saksi yang ada ini dari kemarin press conference-nya mamanya Marwah ya, Atariksyak kasar dan menantu kurang ajar ini termasuk ada dalam kesaksian kemarin ya? kemarin saya ada hadir, jadi kita kemarin memang saksi, kita menampilkan 4 orang saksi, pertama bundanya Marwah, kakaknya Marwah, dan orang yang terdekat dengan Atariksyak dan Marwah kemudian orang yang terdekat temannya dekat dari ayahnya Marwah oh teman dekat dari ayahnya Marwah tapi kabarnya ada Atariksyak marah karena merasa ada satu saksi yang dia gak kenal gitu oh, baru saya dengar ini? baru saya dengar, jangan saya gosip lagi benar gak sih? di artikel mana? coba artikelnya dah, munculin iya, di berdiri sidang tidak ada seperti tidak ada keberatan tidak ada keberatan tapi ini semua memang kuasa hukum dari Atarik juga ditanya kepada empat-empatnya saksi semuanya ditanya tapi, ya kalau ibunya, kakaknya terus teman mereka berdua nah kalau yang teman papanya ini kesaksiannya oh, kesaksiannya mengenai apa gitu kan iya mengenai apa dia kenalnya ayahnya Marwah karena ada kegugatan dari Atarik bahwa keluarga Marwah itu tidak agami tidak islam, tidak apa ini yang kenal dari yang saya tampilkan sebagai saksi dari temannya ini yang kenal sendiri hidupan keluarga dari ayah oh, itu untuk memberi kesaksian untuk gambaran keluarga Marwah ya memang ada tudingan seperti itu dari siap? ada, di jawabannya di leplik di dupliknya ada di dupliknya ada gitu oh, begitu? bahwa keluarga Marwah itu tidak agamis sekuler tidak bebas, apa segala macam non-agamis dari itu adalah sebuah jawaban? dari Atarik dari Atarik kan jawaban? makanya kita tapi kan saksi oke bahwa yang kenal dengan keluarganya ayahnya Marwah kita tampilkan oke nah, kalau teman-temannya mereka berdua ini memberikan kesaksian tentang apa? temannya mereka berdua ini tukang lulur tukang lulur kalau kadang tergugat dan penggugat Atarik dan Marwah itu cerita secara curhat oh, gitu oh, tukang lulur ibu oneng itu udah tua juga oh, gitu terus, iya jadi mereka memberikan kesaksian seputar kadang-kadang seputar kejadian mengenai keluhan-keluhan Atararik keluhan-keluhan Marwah selama dia berumah tangga ini selama itu oh, gitu? jadi ibu oneng ini tahu? ibu oneng tahu kan sebalik lulur sebalik cerita oh, gitu? baik Atararik maupun ibu oneng dua-duanya oke, ada artikel lagi ini bunyinya adalah ada perdebatan dalam sidang ceresan yang marwah Atararik ini yang disebut ada perdebatan memang kemarin ada perdebatan seperti perkara apa diperdepatannya kemarin? ah, perdebatannya mengenai enggak karena kuasa hukum dari Atararik menanyakan kepada saksi-saksi yang kita tampilkan yang tidak ada hubungannya dengan percualian yang pokok-pokok perkara misalnya? misalnya hubungan antara ayahnya marwah dengan ibunya marwah itu kan enggak ada hubungannya enggak ada hubungannya jadi itu ada perdebatan kita jangan itu tidak tidak ada hubungannya dengan kasus keceriaan mereka tidak ada relasi tidak ada hubungannya tidak ada kita cut gitu oh, seperti itu? kita mohon pendiri akim untuk men-stop itu nah, ini kemarin kan marwah juga tidak hadir ya? dan itu juga kenapa? harusnya dia hadir? marwah hadir nanti tanggal 11 karena kita ada sakit saksi ada bukti-bukti saksi yang berupa video VCD apa-apa-apa yang harus dijelaskan oleh marwah sendiri karena kita sebagai kuasa hukumnya enggak bisa menjelaskan kesalahan men-detail ini kejadian tanggal berapa apa kejadian dalam peristiwa apa nanti marwah yang akan menjelaskan pada tanggal 11 ini ada artikelnya soal pembuktian majelis hakim saya ingin sayangkan ketidakhadiran sana marwah karena itu ya ada video yang yang kemudian tidak bisa tidak banyak bisa menjelaskan begitu video itu apa nah, video itu siapa yang mengambil? yang itu video itu rekaman itu yang digumpulkan oleh mama soal atalik terhadap marwah banyak-banyak kejadian bagaimana perilaku atalik tada marwah ngomelin anaknya gimana waktu ngomelin nungguan-nungguan mertuanya bagaimana apa itu dikiraikan suara marwah itu dijadikan bukti yang akan menggambarkan berarti temperamental untuk menggambarkan atalik temperamental jadi ada video bagaimana atalik tada marwah ada sih di ada apa makanya kita sesak terlihat karena waktu itu benar-benar hakim belum siap ini kita yang menjelaskan itu musim marwah nanti saya sebagai kuasa hukum marwah akan berusaha membawa marwah pada tanggal 11 ganti nah, ini ada sebuah tayangan ini kita mau tanya ini komentar dari pihak kuasa hukumnya marwah ini adalah statement dari supir pribadinya marwah kita lihat yang berikutnya tidak ada perhatian lagi sama bapak atau sama anak-anak jadi yang diperhatikan itu yang tangannya ini bahagianya itu hampir setiap hari dari perjalanan dari rumah sampai mau lokasi syuting itu komunikasinya itu ya sama dia jarang jarang sekali komunikasi ya perubahan ibu dan bapak itu sejak pas ada temen-temennya itu jadi kalau misalkan bapak telpon menanyain aku posisi dimana-dimana dia jangan dianggap dimiliki tanggal berapa yaitu aku suruh jemput dari Sipino ke Belasa Indonesia dan dulu jemput ibu nah itu bukannya langsung balik itu jemputnya kan bukannya sendiri anak mama ibu jadi sama adanya-adanya itu bukannya langsung pulang itu pulangnya malah langsung ke apartemennya apartemennya oke ya apa tanggapan dari pihak marwah terhadap luar munculnya video ini kan ada beberapa seri dua ya ada dua seri ada dua part pak 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 sudah pernah lihat pak Rizam sudah pernah lihat belum pernah lihat belum pernah lihat video yang ditampilkan itu video yang tadi tuh belum pernah lihat jadi itu secara garis besar belum mendidikan bukti oleh mereka belum belum pernah lihat iya tapi itu menjadi sebuah sudah orang jadi mulai beropini kalau video ini iya kan itu mulai versi dia marwah belum cerita belum cerita mengenai itu cerita mengenai video yang pernah dia buat marwah buat jadi marwah cerita hanya video yang dia buat mengenai yang ada muncul di media ini belum belum pernah Pak Rizam belum tahu pak belum tahu belum pernah diperlihatkan oleh kan dia belum kan baru minggu depan baru minggu depan dan dia memberikan bukti-bukti itu termasuk nanti video itu mungkin dia itu siapa dia itu siapa maksudnya tergugat jadi minggu depannya di gantian Atalarik akan mengeluarkan video mungkin dan bukti mungkin mungkin juga kan saya nggak tahu juga kalau saya belum pernah lihat kalau belum pernah lihat kalau belum pernah lihat apa istilah saya nggak tahu oke baik nah ini terkait dengan video itu Ibu Dham Marwah kemarin pada saat press conference sudah memberikan komentarnya seperti apa statementnya kita akan lihat selain berikut ini jangan kemana-mana tetap di rumpi no secret mulai baik ini terkait dengan beredarnya video pengakuan dari supirnya Marwah begitu bahwa Marwah punya teman baru katanya dia sejak ketemu sama teman baru sikap Marwah berubah sering tidak apa istilahnya memberikan informasi kemana dia pergi ke bapak bapak maksudnya Atalarik nah ini demikian kemarin Ibu Dham Marwah kan menjadi saksi dan kemudian menggelar press conference juga ditanya wartawan dan ini adalah komentarnya kita lihat ini seperti apa saya pernah di bentak-bentak dituding-tuding sampai saya nangis-nangis gitu saya sabar saat itu karena saya pikir anak saya masih di tangan dia kalau saya ngelawan gimana anak saya nanti diantapain eh kasihan semua saya lihat selama lima tahun dari tapi Marwah juga pernah dilempar kamper sama Atalarik Marwah juga pernah dilempar kamper sama Atalarik seumur hidup saya Marwah tuh malahan gak pernah meleweng dan Marwah tuh sekarang trauma sama perkawinan boro-boro ada orang ketiga apalagi ada orang ketiga dia udah bilang dia trauma dengan suatu perkawinan demi Allah ini bulan Ramadan bahwa tidak pernah ada orang ketiga bahwa tidak pernah ada orang ketiga saya sebagai ibunya saya sedih lihat anak saya dibutuhkan diperlakukan bukan seperti manusia dipulangin barang-barangnya dengan keres kantong hitam tidak boleh bertemu anaknya dan sebagainya tekanan mental segala macam saya sebagai ibu dari Marwah saya kesih saya gak bisa ngomong saya cuma bisa doain Tuhan saya cuma bisa support Marwah oke jadi ini ada dua sekalian yang dijawab yaitu bahwa diberkaskan bahwa tidak pernah ada orang ketiga dan yang pertama adalah mengenai bagaimana keselesaian mengenai perlakuan Atalik kepada ibunya nah kalau Pak Arizam kemarin bertanya apa kepada ibunya Marwah oh iya saya sebagai kuasa hukum dari Marwah yang saya tergabar bahwa Atalik itu kan punya sifat temperamental saya tantangkan kepada ibu bundanya sebagai saksi apa yang pernah dialami oleh bunda perlakuan Alik yang bersifat temperamental itu dan dalam sidang ini bundanya bercerita bahwa dia pernah dimaki-maki artinya di rumah keras boleh kata-katanya saya sebut kalau ada kata-kata yang kasar mungkin bisa diedit kata-kata yang kasar ada kata-kata itu kata-katanya ada yang kasar kasar itu kasar begitu iya saya sebut lebih banyak saya sebut jangan-jangan nanti kita dimarahin sama ini tapi kasar ada kata-kata kasar sampai waktu itu ibu punya Marwah sebagai saksi di depan majelis hakim itu mendetekatan remata karena kasarnya itu kata-kata oke itu kenapa tiba-tiba dimarahin sama Atta Larik persoalan sepele katanya persoalan sepele persoalan apa gitu di depan orang banyak ibu sebagai matuan dimaki-maki dimaki-maki dengan kata-kata kacar kata-kata keras nah itu kan temperamental gitu kalau kalau bilang saya harus dijitkan saya sebut saya sebut sekarang gitu nanti aja nanti aja deh pas lagi nah tapi ibunya tahu juga apa yang pernah dilakukan Atta Larik ke Marwah yang ditadi sebut tidak diperlakukan tidak manusiawi itu ada konkretnya dicelit pasti kenapa karena kan yang saya siapkan setiap hari berhubungan dengan mereka kakaknya ibunya yang tukang lulurnya ada KDRT juga ada KDRT KDRT fisik enggak tapi kan makan dalem kalau orang sudah enggak makan dalem hati jadi agendanya minggu depan kurus ya betul saya ketemu juga kurus banget jadi minggu depan agendanya adalah gantian pihak Atta Larik menghadirkan saksi marwah nanti minggu depannya lagi untuk menjelaskan video apa yang diserahkan sebagai bukti tanggal tanggal 11 marwah tanggal 11 Juni eh Juli ya terima kasih banyak sudah hadir disini tepuk tangan dulu tapi nanti tolong besikan saya nanti besikan saya kata-katanya apa oke kita akan lihat dulu ini profil bintang tamu selanjutnya ada Tata Janeta seperti apa update-nya kita lihat yang berikut ini Tata Janeta atau Sinta Dewi lahir 18 September 1982 Tata sempat menikah dengan Efran Fitrianto dan bercerai pada 21 Maret 2013 setahun kemudian pada 31 Juli 2014 ia menikah Siri dengan Mehdi Zati di Bandung awal Januari 2017 Tata mengumumkan jika dirinya telah ditalak melalui telepon oleh Mehdi April 2017 Nikita Mirzani sempat memposting foto bersama Mehdi dan Mehdi saat itu langsung membantah kabar kedekatannya dengan Nikita karena hanya berteman dan berada dalam satu manajemen yang sama benarkah Tata kini sudah menutup komunikasi dengan Mehdi lalu benarkah jika postingan di Instagram Tata dengan caption lebih banyak orang makan teman dibanding makan nasi adalah sindiran untuk salah satu artis selamat menikmati Tata Janeta apa kabar bukannya sakit purut tiap puasa ya Alhamdulillah ya kurusan ya kurusan sebenarnya kurusannya bukan karena puasa sih karena apa karena sakit hati ini ada efek-efek lagu juga ya efek lagu sebenarnya sakit hatinya lagunya maksudnya oke coba kita lihat ini ada banyak hal tiba-tiba Tata Janeta nguramih diperbicara gara-gara postingannya di Instagram ini rumpiin sosial media atau artikel dulu coba kita lihat yang berikut nih oh sindir bikin panas Instagram coba dong lihat postingannya bunyinya apa sih ada beberapa kali ya dari bulan April apa gitu ini survei membuktikan hidup zaman sekarang lebih banyak makan teman daripada makan nasi katanya gitu takut teman tapi makan barang bekas teman nah ini 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 bener ya ini salah satunya nih kalau lagi mau curhat jangan di Instagram kayak begini nih ya kan oh jadi itu curhat kenapa sih jadi itu curhat enggak 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 kamu pernah mengalami kejadian seperti itu kan mbak juga tahu Kak Ros juga tahu oh yang itu maksudnya cuma ada lagi ada lagi lebih baik jadi ratu disana sendiri tanpa raja daripada jadi selir disana seorang raja yang mempunyai ratu ini aku keputusan di tangan kalian para wanita hidupmu kalian yang tentukan bukan orang lain kalau tega ya monggo kalau bisa sih jangan yes tolong jangan dikaitkan secara dengan orang lain ini caption buat saya sendiri bukan buat orang lain katanya gitu gitu tapi ternyata yang marahin kamu malah fansnya yang lain ya gitu loh jadi sebenarnya padahal yang kamu maksud padahal bukan itu ya bukan dia ada ada seseorang ada seseorang juga yang kamu tidak mau sebut namanya ini sebenarnya self reminder jadi ini adalah kayak moto loh ini istilahnya prinsip aku prinsip kamu menurut aku ini adalah prinsip saya jadi saya bebas dong mau punya prinsip apapun gitu kenapa jadi orang-orang pada julid gitu kan pada bilangnya aku nyindir aku gak nyindir siapa-siapa kamu gak nyindir siapa-siapa gak nyindir siapa-siapa tapi ada tebakan yang bener gak di dalam komen-komen ini tebakannya aku gak baca semuanya sih gak baca semuanya cuman bener-bener ini bukan nyindir siapapun dan aku gak mau ngurusin hidup orang sangat tidak mau karena apa ya makanya aku bilang itu keputusan kalian para wanita gitu loh ya kan hidup-hidup kalian gitu aku gak bertanggung jawab sama hidup kalian dan kalian juga tidak bertanggung jawab sama hidup aku gitu nah ini nih ini ada lagi ini yang terbaru nih kayaknya nih saya mah gak jualan sensasi jual suara aja mudah-mudahan lebih abadi walaupun pelan lakunya katanya gitu itu juga curahan kayaknya ini curah tuh ya daripada sensasi yes anyway apa-apa yang terjadi dalam hidup saya semua memang benar terjadi alias serba kebetulan no settingan hidup saya bukan film yang bisa dibikinnya di setting ceritanya hidup saya standar no settingan no drama terus yesterday part 2 katanya ini nyanyi ini teman lagu sih oh iya iya ini sih sebenarnya ya apa ya kadang-kadang aku nulis apa yang ada dalam hatiku tuh aku tiba-tiba aja keluarin gitu loh gak nyindir gak apa kadang aku ngerasa kayak gini kenapa aku bilang ya mudah-mudahan deh jual suara jual suara walaupun pelan-pelan memang benar itu adalah apa ya yang aku gak aku alamin grafik kehidupan dalam karir yang aku alamin mbak jadi pelan-pelan gitu mudah-mudahan lebih abadi daripada aku mesti buka buka-bukaan biar laku maksudnya begitu gitu loh aku bukan tipikal kayak gitu gitu ya karena suara kamu aja udah suara kamu aja udah seksi luar biasa sih itu pun sulit gitu untuk bisa bertahan sebenarnya butuh proses dan butuh kerja keras ya kan makanya aku bilang ya mudah-mudahan insya Allah akan tiba saatnya aku menuju ke puncak walaupun pelan-pelan jadi gak gak ada maksud apa-apa itu curahan curahan aku dari dirimu sendiri refleksi atas kejadian di sekitar kamu gitu lah kurang lebihnya ya jadi kalau ada yang merasa kesindir yang di luar yang jauh banget gitu dari Tata Janetta ya maaf maaf deh ya gitu kayak ada artikel oh instagram lagi oh cuma bunyi apa ya ini april april azizam aduh bahasanya aku gak ngerti kalau yang ini ini artinya biar aku aja yang tau ya nah kalau curah pakai bahasa ini bahasa apa sih ini bahasa versi ya ini bahasa parsi ditujukan buat yang ada di foto ini kan ditujukan untuk seseorang yang ada di foto ini bukan yang foto itu captionnya di bawah ini apa curahan rindu curahan sakit hati curahan sayang gak sih aku sudah memaafkan dia karena aku udah pernah bilang gimana pun dia pernah ada di dalam hidup aku dia nice person dia baik walaupun mungkin dia hilaf ya kan saya juga pernah hilaf pernah punya salah intinya aku gak mau gak mau dendam gitu kan gak mau dendam sudah maafkan dan ini kata-kata manis banget sebenarnya ini sweet banget kayak curahan say apa ya thank you udah ada di dalam hidup aku kayak gitu i forgive you kayak gitu-gitu tapi kamu sekarang masih suka cemburuan gak sih sama dia suka cemburuan gak sama dia misalnya dia lagi tanya dianya cemburuan gak dia cemburuan gak siapa coba 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 ini ada ada ini video apa nih video tata janetak itu ya oh coba kamu pernah datang sini kamu pernah ceritanya seperti ini coba kita lihat apa coba 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 bisa itu hilang atau ada perempuan lain kalau saya sih masih tetap sama ya nggak tahu kalau dia tanya aja sama orang kalau dia tiba-tiba ada ada nih disini di depan kamu nih explain 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 udah dapat explainnya ya udah udah lega alhamdulillah aku tanya udah lega terus masih udah relakan atau lega ada berarti ada harapan yang mana nih ya aku nggak tahu sih ya biar aja deh apa ya biar Allah yang menentukan ya kita kan nggak tahu ya hidup ya makanya aku belah aku nggak mau membenci aku nggak mau mulai sekarang nggak mau terlalu cinta banget benci-benci banget gitu ya kan jadi kamu masih suka kepoin dia kepoin aku nggak follow dia loh aku nggak follow dia juga nggak followin aku jadi aku nggak tahu pertanyaannya tapi kamu masih suka kepoin oh iya kalau kepoin masih eh emang dia masih suka cemburuan dia cemburuan juga aku nggak tahu kalau sekarang mah dia cemburu ya cemburu sih aku wajar ya namanya juga cinta kan enggak sekarang sekarang aku dia aku nggak tahu kalau dia kalau aku dulu sih ya waktu lihat sesuatu yang aneh-aneh itu ya oh my god gitu aku sempet yang marah bete tapi sekarang sih enggak lah jadi sekarang kalau ketemu medisanti kamu ngomongnya apa kalau kemarin kan explain explain kalau sekarang hai gitu dong aku lihat begitu dia dirumpi kan temen-temen aku bilang katanya lihat ada dia dirumpi aku langsung lain-lain aku lihat dia ngomong apa gitu kan terus komentar kamu komentar kamu Hai aku lihat katanya adanya dia bilang aku harus move on ya Oh oke harus oke eh bulan ramadhan kalau lebarat di lanturami harus tetap terjalin ya kan eh bu orangnya udah ketemu kok hai dong si hai sini Medi aku di tengah di antara mereka sih oh yaudahlah kalau gitu aku pergi cek eh Medi kemana aja hahaha kemana aja oh Medi bukannya dibuka kopinya nggak kelihatan mukanya soalnya kenapa jadi kalian yang jahat ya teremor loh teremornya udah udah berapa lama ketemuan sih nggak ketemu langsung udah berapa lama eh waktu itu sempet ketemu sih kita habis yang wasalah itu sempet ketemu sempet saya sempet bicara sempet bicara ini jauh banget ya kita jangan ketahuan dong kayaknya kita gatel banget ya Medi sempet ketemu sempet ngobrol jadi udah baik tapi Medi mau datang kesini memang tahu akan ketemu Tata Janetta ya Medi ya enggak tahu ah masa nggak tahu nggak tahu serius tapi kamu ketemu gimana perasaan kamu senangkah lega atau masih awkward Oke oke aja oke aja oke aja tetep sombong loh dia ya kemana kamu melihat tata sekarang makin cantik tetap cantik tapi lebih happy lebih happy dia lebih happy kamu lihat menikmati lebih menikmati dan kamu ketika melihat dia terlihat kamu juga menikmati ketika melihat dia lebih happy apa yang kamu rasakan Medi ya jujur kalau dia lebih happy walaupun tidak sama saya enggak apa-apa enggak Alhamdulillah kamu juga bahagia enggak kamu nggak bahagia susah lah susahkah melupakan Tata Janetta ya of course pasti saya enggak bisa lupa gimana bisa lupa tanya dia dia bisa lupa saya kau pinter ya ngebalikin eh kalau aku aku sih enggak kan aku bilang cinta itu enggak bukan kayak remote TV main matiin pindah channel gitu kan susah kalau aku sih susah nggak tahu kalau dia kelihatannya sih full banget dia eh tapi kamu kan nonton kamu eh kamu kan nonton kemarin waktu Medi waktu Medi datang ke Rumpi kan ada sesuatu yang dia bilang apa tuh dia bilang selain satu ini jangan kemana tetap di Rumpi oh 4.6.6.1. Itu adalah komersial break yang terlama Buat Tata Janetta dan Mehdi Iya, iya, iya Oke, ini loh Tata Waktu Mehdi datang ke sini Dia juga pernah bilang begini Bahwa dia rela Gak cari pacar Sebelum kamu bisa move on Begitu ya Iya Gitu Gitu, kalau kamu gak move on, move on Ya dia juga akan sendiri terus Gitu ya Mehdi ya Iya, benar Kenapa begitu Mehdi Masa sih Saya mau lihat dia bisa move on atau enggak Oh, kalau dia gak bisa move on gimana Gak tahu akan lihat Kamu akan lihat Akan lihat yang apa Masa sih Sampai kakek-kakek gitu Kalau saya gak move on Kamu mau sendirian terus Yakin Gak tahu Nah, gak tahu jawabannya gimana Tapi waktu itu dia ngomongnya gitu Ya, lihat aja Jadi, kalau aku gak move on Sampai 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 eh ada nih ada videonya Tata Janetta ya coba medika Coba kamu lihat ini nih ini engkauannya Tata Janetta waktu itu coba kita lihat yang berikut Hai kamu jatuh cinta sama Tata karena dia ada baik hati baik hati aduh siapa ini she asking you we already married or no so um what is that have you married with her when you're here masih cinta kelihatannya gimana Mbak Hai dia pulang ke Iran dia ada sih disini udah di sini masih ada jadi waktu saya nggak tahu dia ada dimana karena saya nggak pernah ketemu lagi jadi perikan itu bener dan perpisahan itu bener kapan kejadiannya perpisahan lewat WhatsApp itu udah sebulan ya sebulan dan menurut kamu mungkin kamedi itu hanya sedang galau aja nanti juga baik lagi nggak tahu ya nggak tahu dia nggak bisa nebak sih dia orangnya memang nggak bisa ditebak kalau dia minta balik lagi kamu terima nggak loh emosi yang lainnya emosi ya hahaha kalau dia tiba-tiba Aduh aku hilang belum kepikiran nggak kepikiran sih sekarang udah sama anak-anak aja dulu deh eh ada nggak perempuan lainnya kayak tata janetah saya nggak pernah cari nggak pernah cari nggak ingin cari juga masih saya sibuk kerja aja masih sibuk kerja aja apa yang membuat eh kalian apa ya sebutkan tiga ada hal yang memungkinkan kamu balik lagi sama tata janetah ada nggak nggak ngerti kali dia itu ya ngerti 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 ada nggak kalau apa ada tapi privasi ada sesuatu dari diri tata yang kamu ingin itu berubah ya pasti mungkin dia juga dari saya mau nggak ada orang sampul nah pasti saya ada salah juga pasti saya udah bilang maafin ya dia juga udah udah bilang saya sama saya maafin juga ya udah maaf-maafan nih ya udah ya pasti karena waktu itu saya bilang dari pertama kita hingga jahat sama ya Amin Amin never doing anything batukah dia juga enggak pernah jahat sama saya tapi ada sesuatu di dalam hidup semua orang pasti pasti ada walaupun ibu saya ayah saya masih mungkin ada udah lama mereka itu ya udah nikah tapi ya kadang-kadang ada sesuatu yang bisa rusak itu bisa bikin berantem ya eh tapi ada hikmah baiknya loh dia bilang ada nggak 3 alasan yang memungkinkan yang kalian rujuk jawabannya ada walaupun privasi ya pasti mungkin kita akan kembali lagi mungkin kita akan tahu ke depan bagaimana baiklah Mehdi dan Tata Janetta ini anggap aja ini kursi latihan lah ya kursi kursi spasal Tata Janetta jawab pertanyaan saya dengan jujur apakah pertanyaan saya ini jawabannya fitnah atau fakta fitnah atau fakta Tata Janetta kalau dari dulu kamu itu hobinya adalah shopping dan saat kamu deket sama Mehdi dialah yang akhirnya bisa mengontrol hobi shopping kamu yang berlepas hobinya shopping ya hobinya shopping deh dong masih masih fakta fakta gimana cara ngontrolnya dia gitu gimana 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 saya jangan sayang jangan sayang kenapa kamu nggak bilang orang gitu nanti uangnya abu tapi dia sambil gini juga tetap lucu tetap lucu tetap lucu wah Meti dulu kamu sempet menolak tawaran untuk jadi model video klipnya Siti Nurhalisa dan lebih milih untuk jadi model video klipnya Tata Janetta karena saat itu kamu sudah tertarik sama suaranya Tata Janetta hei jangan lama benar papa tuh oke itu awal yang bagus fit atau fakta kalau tata kalau kamu sama Mehdi itu dua-duanya kalian berdua ini sama-sama memiliki sifat keras kepala bahkan saat menikah dulu kalau kamu marah sama Mehdi Mehdi juga barah balik ke kamu Vita atau fakta-fakta ya emang gitu Mehdi ya bener-bener ya itu bisa dirubah kasih sebenarnya begitu kalau misalnya berubah kalian bisa bersatu lagi nggak tahu nggak tahu gimana aku yang deg-degan malah mereka berdua ya kita atau fakta Mehdi kalau dulu kamu sempat berencana mengajak tata untuk tinggal di Iran nggak pernah jadi Indonesia dulu 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 ya mau kamu dulu dulu pernah Ya tapi buko rencana ya benar dia rencana aja nih pasti enggak pasti cuman rencana ya pelani seandainya enggak bukan cuma rencana cleaning aja planning aja kayaknya ini sama rencana deh dia becanda dia becanda 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 apa? eh kamu tadi belakang apa? becanda apa? saya habis makan apa? eh saya kegiasaan kegiasaan sorry sorry ya atau fakta tata janetah kalau saat umroh kemarin doa terbesar kamu yang kamu panjatkan adalah tentang jodoh dan kamu minta supaya bisa cepet move on dari Mehdi karena kamu gak move on fitnah doanya itu cuma saya yang tau dan itu yang tadi dia omongin itu gak benar itu fitnah jadi kamu gak minta move on? tar dulu enggak dia belum mau cari jodoh tar dulu kamu juga kan gitu di infotainment ngomongnya mau move on makanya buat apa? doa buat apa? doa buat jodoh ya pastilah ini anak gua gua agak bingung ya kalau kalau dia dia minta jodoh dia marah kalau dia minta jodoh dia juga marah jadi dua-duanya ini minta apa? ya udah kita doain yang terbaik buat mereka berdua ya fitnah atau fakta tata janetah bahwa habis dari acara ini kamu akan bertanya sesuatu kepada Mehdi dan harus dijawab oleh Mehdi fitnah atau fakta baca baca ada emang ada yang mengganjal bantuin ya mbak iya iya nanti aku bantuin eh takut kalau gak ini tegangin ya bercanda aduh bercanda eh Mehdi kamu tuh sebenarnya juga kalau lagi-lagi gini tuh lagi bercanda atau gak sih sebenarnya? atau serius? tapi gak tau orang bilang saya orang marah ya enggak tapi saya orang baik kamu orang baik muka saya serius begitu saya ngerti dia bilang kamu bercanda kalau bercanda juga begitu oh kamu bercanda serius masih serius jadi mukanya flat gitu loh mbak maksudnya gini aja ya itu benar benar dia soalnya kalau abis bercanda aku dikedipin aku seneng banget oke baik oke sekarang jawab ya ini adalah sifatnya Mehdi banget bukan Mehdi banget atau sifat kamu nih jangan-jangan Tata mana coba? posesif maksudnya gimana yang pertanyaan ini sifatnya Mehdi bukan posesif aduh sakut gua dilihat ini posesif ke orangnya enggak Tata orangnya posesif gak? lumayan lumayan ini juga lumayan keras kepala tadi soalnya aku takut kamu marah ya udah lumayan lumayan stay your world don't change it ini tata janetha banget atau bukan tata janetha ya keras kepala stubborn wuh 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 temperament gini gampang marah Mehdi bukan enggak 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 dia gampang marah gak emosi gitu kan bercanda tadi kan Aduh dia mengapa tapi dia orang ini ini serius ini serius kamu juga jawabnya tadi ini sebenarnya dua-duanya lagi bercanda loh pekerja keras enggak meh ya pekerja keras enggak Tata iya bertanggung jawab enggak di iya bertanggung jawab enggak Tata Royal nga Medi Royal enggak Royal enggak Royal itu ini bapak apa itu mau beli apa aku enggak 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 juga marah aja romantisnya Medi ini muka saya udah paham Medi romantisnya mantis romantisnya romantisnya ya setia-setia nggak ya setia nanya ya kalau begitu ini bulan ramadhan yang baik ya 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 ujung-ujung ya terima kasih jangan lupa sini sampai jumpa kita ketemu lagi kecara romantis hai 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 hai